Kolam pelabuhan yang nampung kapal-kapal ini juga sudah terlalu penuh, jadi akhirnya kita mesti menenggelamkan yang sudah inkras segera. Ada masih 90 kapal yang sedang kasasi. Saya akan memohon dengan sangat kepada kejaksaan tinggi untuk bisa membatalkan atau menarik kembali kasasi itu supaya bisa kita langsung eksekusi untuk ditenggelamkan segera. Kita ingin kita juga disegani, dihormati, dan negara-negara tetangga kita yang melakukan pencurian ikan kita juga harus sadar bahwa kita tidak main-main, kita serius mengeksekusi undang-undang konstitusi kita.